Intro Polres Bogor menetapkan armor Toreador sebagai tersangka kasus dugaan KDRT dan penganiayaan terhadap istrinya Jud Intan Nabila Armor saat ini telah ditahan di Polres Bogor Satdas Ops Damai Kartans 2024 melakukan pengejaran terhadap KKB pelaku pembunuh pilot asal Selandia Baru dan penyisiran di Distrik Alama Minika Papua Tengah Presiden Jokowi mengukuhkan 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera atau Paski Brakahut ke-79 RI yang bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 17 Agustus mendatang Selamat sore Pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 14 Agustus 2024 Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya Polres Bogor menetapkan armor Toreador sebagai tersangka kasus dugaan KDRT dan penganiayaan terhadap istrinya Jod Intan Nabila Armor saat ini telah ditahan di Polres Bogor Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan Polres Bogor sebelumnya bergerak cepat menelusuri kejadian viral selebgramcut Intan Nabila yang dianiaya suaminya Pelaku armor Toreador langsung ditangkap polisi di Kemang, Jakarta Selatan Rio menjelaskan pihaknya langsung turun mendatangi korban setelah mendapatkan informasi viral KDRT tersebut Polisi juga membawa korban Jod Intan Nabila ke rumah sakit untuk di Visum Tersangka kini terancam pasal KDRT dengan ancaman 10 tahun penjara kekerasan terhadap anak dengan ancaman 4 tahun, 8 bulan penjara ditambah sepertiga dan penganiayaan dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara saya warning sekali lagi tidak ada ruang ada cekcok yang terjadi 10 pukul 10.09 di dalam sebuah kamar yang dimananya ada tiga unsur yaitu bapak sebagai suami ibu sebagai istri dan anak kecil yang berusia berapa di satu minggu kemudian cekcok berawal dari masalah HP si pesangka yang ada di barang ini yang dimana korban meminta penjelasan terhadap apa yang ada di dalam HP tersebut HP lagi HP Forensi untuk mencocokkan dengan keterangan tersangka ATK yang dimana saya bersama ibu-ibu dari Pemimpinan BG Polisi menggerebek toko kosmetik yang diduga menjual pil koplo di daerah Muara Angke, Jakarta Utara dalam penggerebek ini petugas mengamankan MZ 28 tahun warga Aceh Utara dan mengamankan barang bukti ribuan pil koplo berbagai jenis terbongkarnya jaringan peredaran obat-obat terlarang ini bermula dari penangkapan tersangka ilham di kecamatan Kragilan, Serang dalam tas yang dibawanya ditemukan obat-obatan berupa pil jenis double Y sebanyak 95 butir serta jenis Heximer sebanyak 8 butir berbekal dari pengakuan tersangka tim unit reskrim Polsek Kragilan melakukan pengembangan peredaran obat keras di daerah Pasar Muara Angke, Jakarta Utara Alhasil, polisi berhasil mengamankan satu pelaku asal Aceh Utara berinisial MZ beserta barang bukti ribuan obat-obat terlarang golongan G yang diduga akan diedarkan di wilayah Kabupaten Serang tim reskrim Polsek Kragilan turun ke lapangan dan mendapati saudara ilham membawa sibu atas yang berisi ubat-ubatan daftar G itu langsung kita amankan ke Polsek Kragilan dan kita sidik dan kita proses berkait berlanjut dari situ kita keterangan saudara ilham kita kembangkan ke daerah Jakarta Utara sesuai dengan dasar keterangan saudara ilham kita kembangkan ke Jakarta Utara di daerah Muara Angke dan kita dapatilah BB di sebuah toko yang bergeruk toko kosmetik yang kedapatan menjual ubat-ubatan daftar G atau ubat keras tanpa surat izin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini pelaku terancam pasal 435 dan 436 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dari Humas Folda Serang melaporkan untuk Polori TV Bapak dan anak warga Kelurahan Girikerto Turi Sleman D.I.E. diamankan Satres Narkoba Polresta Sleman lantaran diduga mengkonsumsi pil trisesipinil atau pil sapi Kedua tersangka yang berprofesi sebagai driver jeep wisata di Sleman diduga mengkonsumsi pil sapi ketika sedang menyetir membawa wisatawan Kasat Narkoba Polresta Sleman AKP Alfredo Hidayat mengatakan terungkapnya kasus itu berawal dari laporan warga kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan tiga pelaku tersangka mengakui mengkonsumsi pil sapi untuk menambah stamina dan hingga saat ini petugas masih dalam pengembangan kasus ini dan masih memburu bandar atau pemasuk pil tersebut ketika pelaku kini dicerat Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun Polres Morowali Utara mengungkap penemuan sejumlah senjata api rakitan laras panjang dan ratusan amunisi dengan berbagai kaliber yang ditemukan tidak jauh dari pemukiman warga di Kelurahan Bohontula Kecamatan Petasia Morowali Utara Sulawesi Tengah Kapolres Morowali Utara AKBP Imam Wijayanto yang diwakili oleh Kepala Satuan Reserse Polres Morowali Utara AKP Arsyad Maling mengungkapkan bahwa Polres Morowali Utara telah mengamankan 3 pucuk senjata api laras panjang dan 2 laras yang diduga merupakan laras senjata api yang sudah rusak selain itu juga diamankan ratusan amunisi dengan berbagai kaliber sebanyak 300 putir peluru yang disimpan dalam sebuah termos temuan senjata api rakitan bersama amunisi ini awalnya ditemukan oleh warga Kelurahan Bahontula saat berada di hutan warga kemudian melaporkan kepada anggota Polres Morowali Utara untuk mengamankan senjata tersebut saat ini petugas masih melakukan pengembangan apabila masih ada sisa-sisa senjata api rakitan yang masih belum ditemukan serta melakukan penyelidikan asal-muasal serta pemilik senjata rakitan tersebut Polres Purbalingga menetapkan empat tersangka kasus tawuran menggunakan senjata tajam yang terjadi di jalan MT Haryono Purbalingga dari empat tersangka tersebut dua diantaranya masih di bawah umur Kapolres Purbalingga AKBP Roshid Hartanto mengungkapkan bahwa tawuran dipicu karena saling tantang di media sosial menurut Kapolres saat kejadian tersebut terdapat anggota Polres Purbalingga yang sedang patroli sehingga kemudian melakukan langkah-langkah pengamanan Polres Purbalingga juga melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku tawuran dan berhasil mengamankan 12 orang setelah dilakukan pemeriksaan 4 orang dilakukan proses hukum atas kepemilikan senjata tajam para tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun semua berkomunikasi melalui medsos jadi kelompok-kelompok ini mereka memiliki medsos yang dikelola oleh kelompoknya masing-masing ya kemudian dari medsos itu ada satu orang yang muncul ini sebagai penyedia senjata penyedia senjatanya termasuk mengatur titik pertemuan yang ada di mana ini orang ini ini yang akan kita kejar ini jadi mudah-mudahan doakan saja kita bisa segera menangkap pelaku ini supaya untuk diminta pertanggung jawaban Satgas Ops Damai Kartans 2024 melakukan pengejaran terhadap KKB pelaku pembunuh pilot asal Selandia Baru dan penyisiran di distrik Alam Mimika Papua Tengah berdasarkan hasil olah TKP Satgas Ops Damai Kartans 2024 menduga kuat bahwa penyanderaan dan penembakan yang mengakibatkan pilot meninggal dunia dilakukan oleh KKB perek jelas Kogoya Hal ini diperkuat dengan adanya temuan gambar-gambar senjata gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya Kepala Operasi Damai Kartans 2024 Blikjen Paul Faisal Ramadhani mengungkapkan dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maka diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn adalah KKB perek jelas Kogoya KKB perek jelas Kogoya ini bermarkas di Yuguru Kabupaten Duga dan diduga memiliki 5 orang KKB dalam kelompok ini sebagai pembunuh pilot Glenn petugas juga telah berhasil memperoleh identitas KKB pelaku pembunuhan dan di kakab Duga dan biasanya mereka aktif melakukan gerbuat kemis di wilayah Duga Terkait dengan motif, ini yang disampaikan oleh Bapak Kaop tadi pagi pada saat kunjungan dari Komnas HAM Dia juga mengatakan motif dari KKB duga, kenapa bisa sampai di distrik alamat Sampai sekarang ini yang masih belum kita ketahui Apakah ada permasalahan-permasalahan dengan proyekan, penerbangan, masyarakat di distrik alamat Sampai sekarang belum kita ketahui apa yang menjadi motifnya Kemudian untuk pelaku yang lain, sejumlah 4 atau 5 orang Ini masih kami dalami, namun untuk kelompoknya Malas Wijarge, kami sudah mendapatkan identitasnya Yang nanti dirilis akan kami berikan Diduga ya orang-orang itulah yang melakukan penembakan terhadap Filop Glen Presiden Jokowi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera Atau paski beraka, hut ke-79 RI yang akan bertugas di Istana Negara Informasi selengkapnya akan hadir usai judah berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!